Halo bos, halo teman-teman semua, di video ini saya akan membuktikan apakah benar kalau bermain PS2 di PS3 itu bisa menyebabkan PS3-nya gampang panas Kalau nggak dibuktikan sendiri itu rasanya kayak gimana gitu Sebenernya sih untuk main game PS2 di PS3 ini ada 2 cara ya Yang satu menggunakan emulator, yang satunya memang pure sudah support dengan game PS2 Itu karena di PS3-nya sudah mempunyai backward compatibility Nah, buat yang belum paham, disini tak jelaskan dulu Backward compatibility berarti artinya PS3 ini support dengan device sebelumnya atau PS2 Jadi untuk memainkan game PS2 di PS3 ini tidak memerlukan aplikasi tambahan yang bernama emulator Nah, sedangkan kalau PS3 yang tidak mempunyai backward compatibility Untuk memainkan game PS2 ini tentu saja masih bisa Tapi harus menggunakan bantuan dari emulator atau aplikasi pihak ketiga Oke, itu tadi sedikit perbedaannya ya Kalau pakai backward compatibility berarti yaudah main nggak ada masalah ya Karena tidak menjalankan aplikasi pihak ketiga yang bernama emulator Tetapi kalau menggunakan emulator, disini mungkin ada perbedaan performanya Nah, disini untuk tipe PS3 yang saya pakai yaitu PS3 Slim seri 3.0 di firmware hand 4.88 Jadi, aku disini mainnya yang pakai emulator bukan yang pakai backward compatibility Jadi, mohon dipahami ya Oke, untuk percobaan gameplay disini saya coba tes di salah satu game PS2 saja ya Yaitu game Need for Speed Underground 2 Disitu suhu awal CPU-nya 45 derajat celcius Suhu RSX 44 derajat celcius dengan kecepatan kipas 41% Setelah saya coba saya mainkan Pas di awal sih lancar-lancar saja Tapi, pas saya coba agak lama Game-nya mengalami frame drop dan kadang mengalami slow motion Yang tentu saja bisa bikin kita pusing Setelah saya mainkan selama satu jam Disitu CPU-nya menjadi 56 derajat celcius dan RSE ke 56 derajat celcius Tapi, disini kipasnya berubah jadi 40% ya Oh ya, karena setelah saya keluar dari PS2 emulator Disitu saya harus enable hand lagi ya Makanya disitu tampilan startup-nya masih kosong Tapi, kipasnya masih tetap muter di 40 atau 41% sesuai settingan saya di awal tadi Oke, setelah saya dinginkan beberapa jam Disini saya lanjutkan untuk perbandingannya Disini saya mainkan game PS3 yang balapan juga Nama game-nya yaitu Need for Speed Hot Pursuit Ini sebenarnya nggak imbang sih Karena grafik Need for Speed Hot Pursuit itu lebih bagus dibanding dengan Need for Speed Underground 2 PS2 Dan grafik di Need for Speed Hot Pursuit PS3 juga lebih ramai Apalagi pas ketemu polisi Suhu awal sebelum saya memainkan game Need for Speed Hot Pursuit ini CPU berada di 48 derajat celcius Dan RSE berada di 47 derajat celcius Selama main, lancar-lancar aja FPS stabil dan mainnya juga enak Dan setelah saya mainkan selama 1 jam Suhu CPU menjadi 53 derajat celcius Suhu RSX menjadi 53 derajat celcius Dengan kecepatan kipas 41% Nah, dari sini sudah bisa kita tarik kesimpulan Dan bawah, memainkan game PS2 di PS3 yang menggunakan emulator Memang berat sekali Meskipun grafik gamenya di bawah game PS3 Tapi gamenya bisa mengalami frame drop dan slow motion Dan suhu PS juga lebih cepat naik Oh ya, tadi ada selisih 1% di kecepatan kipasnya ya Tapi, aku rasa selisih segitu sih mungkin nggak terlalu ngaruh secara signifikan Apalagi dari performanya tadi udah jelas berbeda jauh Yang memainkan PS2 emulator Di situ mengalami frame drop, slow motion dan suhunya juga lebih cepat naik Sedangkan, kalau kita mainkan game PS3 yang asli Contohnya tadi Need for Speed Hot Pursuit Di situ suhunya ya naik sih memang Tapi gamenya tidak mengalami frame drop atau slow motion Dan hasil akhirnya di situ ada perbedaan Selisihnya 3 derajat celcius Ya, meskipun nggak terlalu tinggi Tapi dengan hasil kualitas gameplay yang bermain menggunakan PS2 emulator Di situ gamenya tadi mengalami frame drop dan mengalami slow motion Padahal grafiknya di bawah game PS3 Sedangkan, kalau bermain game PS3 asli Yang grafiknya juga lebih tinggi dibandingkan game PS2 Di situ gamenya lancar-lancar aja, smooth-smooth aja Nggak mengalami frame drop dan nggak mengalami slow motion Di situ suhunya malah lebih dingin dibandingkan bermain game PS2 yang menggunakan emulator Ya, oke aku rasa itu aja untuk video kali ini Semoga bisa memberi informasi buat teman-teman semua yang masih bingung Ini main nggak ya? Karena kan kalau kita ingat memang sangat nostalgia sekali game PS2 itu Bahkan sekarang sampai PS5 pun game PS2 itu nggak terlupakan Contohnya kayak Resident Evil 4, GTA San Andreas, sama God of War 2 Wah itu game favorit ya itu ya Oke itu aja teman-teman Thank you yang udah nonton video ini sampai habis Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Saya memindur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye